Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah, bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan Ajudan. Yang berjalan kemana arah matangin berjalan, untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa. Dan hari ini, kisah datang dari seorang ibu yang sudah berusia 61 tahun. Pekerjaannya sebagai tukang sapu di salah satu komplek dengan penghasilannya hanya 600 ribu rupiah saja per bulan. Dan dari gaji tersebut, beliau harus bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai sekolah sang cucu. Inginkan tahu kisahnya? Ikuti saya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Benar ini dengan Ibu Kusmiyati? Nama saya Ibu Kusmiyati, umur 62 tahun, pekerjaan saya sehari-hari tukang sapu di Kalibaru Permai, perumahan. Penghasilan saya sebulan 400 ribu rupiah. Kenapa punggungnya kayaknya sakit ya Ibu? Sakit kenapa punggungnya? Sakit kenapa punggungnya Ibu? Nggak tahu, ada darah tinggi juga, ada isomorat juga. Mungkin sudah tua kali Pak. Umur sudah 62 tahun ya Ibu? Umur sudah 62 tahun ya Ibu, tapi Ibu masih? Ya Ibu, bagaimana? Sama bangsa juga beras, sebanyak kebutuhan. Saya nyapu di sini udah lama. Udah berapa lama Bu? Udah lama, ada 10 tahun lebih. Oh dulu waktu? Saya udah nyapu masih sebulan dibayar 90. Karena saya dibayar sebulan 400. 400 ribu saja? Oh iya. Anak saya empat. Satu depresi. Satu depresi. Ya waktu di nikah, yang nomor tiga empat kerja di kompleksi buang-buang benang Pak. Begitu lahir anak keempat, suami meninggal, orang tua dua-duanya meninggal, bertuah meninggal. Biasa pulang jam berapa Bu? Tentu jam lima, jam tengah lima. Saya ngantar cucu saya sekolah dulu Pak. Jadi cucu yang masih sekolah pun Ibu masih menanggung semuanya ya? Iya, menanggung iya. Anak saya yang gede depresi. Kalau kurang obat, kampuh lagi. Saya kontrol dulu ke RSUD, Sawangan, Depok. Saya yang jalan, tapi siapa lagi? Ibu walaupun sudah memasuki usia senja, Ibu tetap penuh semangat mencari nafkahnya untuk bisa cucunya bersekolah nih. Tambah aja deh, saya jalan ngepancing diri saya sehat. Iya. Tapi saya kadang-kadang saya tahan-tahan, aduh sakit banget. Gitu saya banyak. Kalau saya lagi sakit begini, suka cucu saya. Iya. Jalan sakit banget. Tapi gimana pengorbanan saya, kalau dipikir-pikir saya tiba-tiba masih di jalanan. Iya. Tapi kadang-kadang saya kayaknya bagaimana, suka ya Allah waktunya istirahat. Tapi kok saya masih begini sampai kapan? Saya kalau dipikir sedih tak sih. Iya. Kadang-kadang nggak bisa tidur, lihat anak-anak, lihat tuh. Saya beli kurang obat, saya kurang obat, terus ngedrop lagi. Saya bingung. Saya punya penyakit, semua utak dan laging. Jadi kadang-kadang saya baal. Kadang-kadang tangannya sampai tidak ada rasanya ya? Ini bawa sholat, kadang-kadang nggak bisa. Saya nggak bisa nongkrong lagi, Pak. Iya, iya. Nah, ketika ibu sedang bingung, banyak sekali ibu cobaannya. Ini diuji sama yang maha kuasa. Apa yang membuat ibu sampai sekarang masih tetap kuat? Saya makanya kuat ini, Pak. Saya ingat anak-anak saya kesitu, jadi ya Allah kuatkan hati saya. Ya Allah, berkasih kekuatan. Karena saya ingat, saya begini. Terus lihat anak saya benih, begini, begini. Bagaimana saya, kalau saya nggak kerja gimana ya? Ya Allah, mudah-mudahan nggak dikasih kekuatan. Saya begitu aja setiap hari, Pak. Saya berdoa. Sebenarnya sih itu capek-capek, Pak. Kalau punya istilah. Kalau punya ibadah di rumah. Tapi pengorbanan saya, masih kecil begitu. Saya kalau dipikir-pikir, sedih banget. Kalau nggak bisa tidur, dipikirin anak. Ya, baik. Saya yakin yang maha kuasa mendengar ibu doanya setiap hari. Allah juga tidak akan membiarkan hambanya diberikan cobaan di luar batas kemampuannya ibu. Saya yakin ibu pasti mengetahui hal itu. Anjudan! Harapan ibu apa? Ingin? Ingin apa? Coba? Saya harapan saya, Pak. Rumah saya itu udah dijual. Ya? Saya bikin rumah. Baru nembok rumah, belum ada apa-apanya. Saya udah nggak punya apa-apa. Ibu abis beli rumah? Jual rumah saya, Pak. Jual rumah. Lalu? Terus ngebangun itu rumah saya belum kelar. Saya pengennya siapa yang punya rumah saya kelar, gitu, Pak. Semoga ibu si jasa anak saya. Pengennya berpaket, gitu. Nonton kebus, Pak. Udah 3 tahun. Sehari-hari saya juga, saya susah banget buat nanti. Ibu jangan sedih lagi. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan, ya, Bu. Jangan hidup berdasarkan kemauan. Saya ucapkan selamat untuk ibu berhak mendapatkan rejeki sebesar 5 juta rupiah untuk dihabiskan. Ibu, saya ucapkan selamat berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk ibu belanjakan. Waktu ibu tidak banyak. Ingat, hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya kembalikan ke dantuan saya. Jadi, tolong dihabiskan. Itu pesan saya. Tapi dihabiskannya jangan untuk membeli barang-barang yang tidak penting, ya, Bu. Nanti ibu membeli barang-barang untuk keperluan usahanya. Karena ibu sudah tidak mudah lagi, pinggulnya masih suka sakit, kan? Gak bisa nongkrong. Gak bisa ngapa-ngapain, ibu. Dari 10 tahun yang lalu bekerja sebagai tukang sapu saja. Yang saya mau ibu harus menjadi seorang pendagang. Ibu jual barang makanan. Bisa, Bu? Bisa, amin. Amin, amin. Nanti di pasar ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel. Iya. Dan satu anggota BRIMOB, Bapak Ari. Iya. Pastinya ibu akan aman sama di pasar. Apakah ibu sudah siap? Siap. Baik. Dalam tahun ketiga. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Ayo, Bu! Ayo, Bu. Sini maul. Ayo, Bu. Gaplang, Bu. Encak Bu. Gaplang ya. Gaplang ya, Bu, ya. Semangat ya, Bu. Dapat duit bu, semangat bu.